halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di sapa channel suaranya rade bindeng ya apa rade gede juga karena aku tuh lagi batuk pilek aku udah nyampe rumah Alhamdulillah mungkin karena kecapean kali ya jadi langsung aku tuh demam batuk pilek tapi sekarang udah agak mendingan dan gimana kabar kalian semoga semuanya baik-baik ya sehat-sehat semoga yang lagi sakit apa ya cepet sembuh gitu kalau sakit itu enggak enak bener aku tuh lagi kurang enak badan juga cuman namanya kerja juga harus tetep kerja ya kalaupun misalnya disuruh tidur juga harus tetep kerja apalagi aduh ya Allah tahu enggak gimana rumah aku pertama kali apa datang dari umproh itu udahlah enggak bisa dibayangkan terutama dapur tapi aku enggak bikin vlog kenapa enggak dibikin vlog sama aku karena aku pengen cepet selesai karena aku pengen cepet beres karena aku pengen cepet lihat tuh kayak yang enggak gelap gitu loh kayak yang cepet-cepet padang gitu maksudnya kayak yang cepet pengen beres gitu enggak kelihatan berantakan gitu makanya aku enggak bikin vlog dan tahu enggak anak aku yang kecil itu yang paling kecil katanya dia itu mau goreng kentang manasin apa minyaknya itu di tempat penggorengan itu sampai enggak tahu katanya 3 jam apa 4 jam katanya minyak itu sampai hitam kayak asfal sampai penggoreng-penggorengnya juga hitam untung itu enggak meleduk untung itu enggak kebakaran rumahnya astagfirullah kata aku kalian tuh ngapain gitu wah rumah tuh bener-bener enggak kayak rumah tapi ya itulah orang sini kadang-kadang padahal aku udah pesen gitu masih si perawan kalau ada itu tuh cuci kamu kan udah gede katanya pertama-pertama mau dicuci tapi katanya kesininya tuh males katanya cape lah apalah alesannya kayak gitu ya udahlah tapi Alhamdulillah semuanya udah beres dan langsung disuruh bikin Saburo katanya ini aku mau bikin Saburo karena dia nggak tahu nanti mau pergi mau bikin Saburo katanya baru juga dateng udah tugas negara lagi haduh ya Allah enggak apa-apa sekarang mau dibikin Saburo katanya mau buat kemana tadi ya istirahatan apa kemana gitu kata majikan perempuan pokoknya aku dateng itu guys ya Allah aku dateng tuh enggak ada orang di rumah semua tuh enggak enggak tahu kesaudaranya apa kemana enggak tahu aku diambil sama majikan laki-laki ditem di masjid arah Cisanan sampai rumah enggak ada orang tapi rumah ya Allah kok bisa ya rumah kayak gitu tuh ditinggal pergi gitu loh bukannya diberesin dulu ya Allah terus tapi aku nggak langsung kerja aku langsung tidur mandi beres-beres langsung tidur udah tidur udah selesai tidur bangun baru aku beresin semuanya tapi karena terlalu kotor terlalu banyak pekerjaan jadi aku nggak sempat bikin vlognya ya seperti itulah bisa kalian bayangin gimana sekarang kita bikin ini aja bikin Saburo buat majikan perempuan buat pergi ke istirahatan apalagi dia udah ngasih aku ya 300 enam 350 ongkos buat bahasnya kan 360 tapi dia ngasih aku 350 jadi aku menambahin 10 real nggak papa karena aku juga dapat dari majikan laki-laki 200 dapat dari adiknya majikan laki-laki 200 gitu guys kita lanjut bikin Saburo nah disini udah ada bahan-bahan sudah pernah aku share ya kita pakai 4 butir telur aku tuh kecapean mungkin ya karena di perjalanan tuh jauh nggak bisa tidur jadi sekarang tinggal ininya ya capeknya nah 4 butir telur kita blender sama gula dulu gulanya satu gelas ya udah pernah aku share sih ini tapi ini mau dibikin lagi eh hadih kita blender dulu kemudian kita masukin minyak minyaknya juga satu gelas silau men karena mataharinya hari ini cerah nah ini udah aku blender seperti ini bentuknya tuh kita ke proses selanjutnya nah disini ada dua tepung terigu dua gelas kita tumpahin disini kita kasih sedikit vanila nggak harusnya blender juga nggak apa-apa nggak di blender juga nggak apa-apa ya kasih sedikit satu sendok makan cuma aku ini pakai sendok kecil jadi aku tambahin sedikit nah kemudian kita tuang ini dan kita pelan-pelan kocok seperti ini kita tuangin lagi sisanya suaranya gede ya guys aku tuh batuk parah tapi Alhamdulillah udah periksa udah beli obat juga setelah apalagi kan mungkin kena apa ya virus apa gimana nggak tahu sih kan aku nggak pakai masker ya terus disana kan banyak orang ya kita aduk seperti ini nah kita kasih sedikit ini ini tuh apa kalau di Indonesia ya aku nggak tahu sih ini kita kasih sedikit aja kita kasih sedikit aja dan kita aduk lagi dan setelah ini setelah ini terus kita tuangin ke loyang nah ini udah aku taruh di loyang seperti ini ini tuh yang hitam-hitam tuh kalau disini tuh namanya habas soda guys kalau di Indonesia apa aku nggak tahu dan ini tuh sim-sim sim-sim itu apa ya wijen kita kasih wijen seperti ini luaraku gede banget ya maaf ya capek di ini di di basnya itu capek berjalanannya cukup jauh soalnya lihat mekah itu kalau ditempus jalur bas itu bener-bener jauh dan kalau di bas kan nggak bisa tidur senyenyak kita tidur di kamar ya ya Allah dan pulang-pulang rumah berantakan kayak kepala pecah itulah resikonya kerja ikut orang itu kalaupun lagi nggak enak badan juga dikasih tugas seperti ini ya dijalanin nah cukup masih sisa sedikit biarin kemudian kita panggang ini dulu ya kita tungguin sampai dia mateng dulu kita panggang suaraku gede banget beneran guys aku tuh capek banget sampai sampai semuanya lah mana dirumah tahu nggak bisa kebayang lah sama kalian gimana rumah aku tapi alhamdulillah sekarang dapur dah beres paling nyuci baju sekarang baju tuh tiga hari mungkin nanti baru kelar karena aku apa peningin jadinya aku pakai jaket tapi sebenarnya nggak begitu dingin sih karena aku kan kurang enak badan ya jadi aku pakai jaket gitu aja tungguin sampai mateng ya guys lagi nungguin syabura belum mateng masih di foreign seperti itulah ya guys jangankan ditinggal apa ya tiga hari yang semalam aja misalnya aku selesai bikin makan malam tuh hari-hari biasa gitu ya udah beres tuh semua dapur kayak gitu tapi paginya ya kayak gitu bangun itu dapur itu udah berantakan banget terus untung itu kemarin teh kebakaran rumahnya minyak sampai kayak asfal begitu coba kalau meleduk terus kebakaran gimana itu kata aku tuh hati-hati aku tuh nggak selamanya disini suatu saat aku pulang kata aku tuh gitu tuh kayaknya belum mateng guys aku lagi pandang kelihatan kan belum mateng padahal aku udah pesen sebelum pergi tuh hati-hati dapur kata aku kalau ada cucian dicuci tapi katanya pertama-pertama tuh dicuci katanya lama-lama tuh katanya capek ya udah nggak dicuci udah lah kata aku udah selesai ini gitu udah beres semuanya tinggal paling nyuci baju gitu aku aja bilang sama anak se-gadis itu yang perempuan itu ya anak perawannya majikan aku tuh trauma kalau mau kesini lagi gitu kalau mau cuti kenapa ah nggak mau rumah kamu aja kayak bener-bener kayak rumah tanpa penghuni kata aku kotor dimana-mana ah itu mamin ya Allah ampun bener ya Allah waktu aku pulang dari cuti itu kalau kemarin masih ya kalaupun banyak juga masih mending ya cuma 3 hari waktu tinggal 3 bulan itu cuti astaghfirullahaladzim itu bukan aku doang rata-rata di grup WA juga kemarin yang punya grup WA di waktu rombongan umroh itu kan semuanya juga bilang begitu siapa rumahnya yang kayak kapal pecah semuanya bilang wah sama kayak kapal pecah nggak ada yang nggak kapal pecah katanya gitu pada nyautin seperti itu disini tuh bukan rahasia umum lagi seperti itu memang kalau dia rumahnya nggak ada ART yaudah selesai tapi nggak tahu mungkin ada yang bersih ya kalau pun nggak ada ART nya tapi aku belum pernah lihat sih rata-rata kalau yang nggak ada ART nya yaudah rumahnya seperti itu kayak sampah kita lihatin ini ya saburannya dulu nah ini udah mateng saburannya kita belah jadi 2 seperti ini kok belah maksudnya kita iris seperti ini jadi 2 mau kita panggang lagi soalnya nggak usah terlalu gede nggak usah terlalu kecil juga tapi aku juga itu loh guys kalau disuruh motong-motong tuh kajang nggak bisa sama gitu loh ada yang mencong kesana ada yang mencong kesini gitu aku tuh masih nggak kebayang ya gimana waktu itu minyak sampai kayak asfal hitam begitu apa enggak aduh asapnya kayak gimana itu untung itu nggak kenapa-napa rumah coba kalau sampai kebakaran itu waduh ya Allah nah ini gimana aku ngambilnya ini ngambil pertama pasti rusak panas soalnya nah seperti ini kemudian aku mau kata rapi disini ya nanti kita panggang lagi soalnya nah kayak gini nih guys banget kita terpanggang lagi kanan kirinya atas bawah depan belakang orang baru datang juga masih langsung dikasih tugas majikan itu ya Allah nanti aku rapiin dulu disini ya ya nah ini hasilnya setelah aku potong-potong seperti ini dan ini harus dipanggang dulu biar agak kemerahan gitu nah seperti ini tuh seperti ini guys kita panggang lagi ya kita taruh foreign dulu lagi nah ini udah agak merah-merah kita balik-balik seperti ini guys kita panggang yang bawahnya tuh yang bawahnya masih putih-putih begini kan nah kita balik seperti ini biar apa biar merah ininya juga keperahan gitu nah cukup banget ya ini itu tuh jatuhnya tuh kayak roti kering gitu loh guys ini kesukaan nenek ini nenek kalau makan ini sama teh gitu loh dicelup-celupin gitu tuh ada suara anak perawan bagi telepon temennya nah seperti ini kemudian kita masukin ke foreign lagi gitu nah udah aku balik-balik semuanya kita masukin ke foreign dulu sudah mateng seperti ini mateng ya dan kita tata rapi disini nah ini udah aku siapin tempatnya kalau majikan pulang dia tinggal bawa gitu dia sekarang masih kerja kita mah mau lagi capek mau lagi baru dateng atau sakit kita mah kalau kerja mah harus tetep ya guys layani kemauan majikan itu itu lah karena tugas 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 negara katanya mau dibawa pergi ini gak tau kemana keistirahatan apa biasalah kalau musim dingin tuh mereka tuh gak pada kerasan di rumah dan apalagi maksudnya aku memang orang yang suka traveling gitu ya maksudnya dia gak suka diem di rumah gitu loh jadi ya sudah cocok gitu kalau musim dingin buat dia tapi untungnya aku gak pernah dibawa jadi aku bisa istirahat kalau selesai lagi sekarang lagi kurang enak badan wah nah seperti ini bentuknya ini guys shaburanya udah mateng tuh itu enak banget tadi aku nyobain sedikit tuh enak banget ini tuh apalagi kalau minumnya dicelup-celupin ke teh gitu tambah enak dan seperti ini nah seperti itu tadi ya guys aku memang rada bindeng jadi suaranya tuh rada kurang gimana gitu jadi ini juga udah mateng tuh shaburanya seperti ini yang aku bikin ini tuh permintaan majikan perempuan mau dibawa katanya pergi hari ini tapi dia belum pulang dari kerjanya kita sebagai pekerja itu harus demicuan yang penting halal kerjanya dan ini udah selesai aku mau simpen ini dulu dan segitu dulu ya guys videonya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe terima kasih buat semuanya aku mau istirahat aku bener-bener capek ngantuk aku mau tidur lagi yang penting ini udah dibikinin kapan mau dibawa terserah gitu dia juga tahu kalau aku masih capek gitu yaudah ya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya guys